Halo Putra Indonesia, kembali lagi di channel Putra Endo Gaming dan oke ya Pada kesempatan kali ini saya akan membahas game Battle Royale Ya, yang pastinya tidak hanya Free Fire, tapi PUBG atau game esports Battle Royale lainnya juga termasuk ya Nah, kali ini saya akan membahas tentang 5 role yang ada di game Battle Royale Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya dulu Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Putra Endo Gaming Dan oke, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut saja ke pembahasannya Bagi kalian yang tidak tahu role, role secara umum yaitu adalah sebuah peran atau tugas yang harus dijalankan di dalam sebuah permainan tim Contoh mudanya yaitu pada permainan MOBA Games Ya, sebut saja MOBA Legends Di mana ada tank, fighter, assassin, support, dan lain sebagainya Di dalam game Battle Royale, seperti Free Fire dan juga PUBG, pastinya juga memiliki role Tetapi untuk sebagian pemain pemula yang tidak bermain di kompetisi esports, pastinya kurang mengenali Dalam kompetisi esports, pasti player-nya sudah mengenali role ini Karena dalam permainan Battle Royale, role merupakan salah satu hal yang paling penting Karena role merupakan salah satu pilar dan faktor terpenting dalam membentuk strategi permainan Dengan adanya role, kalian bisa membagi pekerjaan dengan seluruh tim dan squad Dengan pembagian pekerjaan dan role yang merata, pastinya tugas masing-masing orang akan terasa lebih ringan dan dimudahkan Pembagian role seperti ini sebenarnya lebih efektif digunakan di rang tinggi ataupun turnamen Dimana kerjasama lebih penting daripada skill individu Tim yang memiliki kerjasama terbaik dan strategi yang mumpuni Dapat menggapai kemenangan lebih mudah daripada tim yang terlalu bergantung pada skill individu Oke berikut adalah macam role yang ada di dalam game Battle Royale Oke yang pertama adalah Entry Frager Kita mulai dari yang paling sering berada di depan Dalam sebuah tim, pastinya akan selalu ada satu orang yang bermain paling agresif dan bermain sangat agro Atau bisa disebut Barbar Hal ini membuat mereka menjadi Entry Frager terbaik di dalam tim Dalam sebuah tim, Entry Frager adalah seseorang yang paling sering bermain di depan dan memimpin rush Ya bisa dibilang merupakan tanknya lah ya Tugas Entry Frager adalah mendapatkan kill pembuka dan memberikan informasi dimanakah posisi musuh berada Jika kalian mendapat tugas role ini, usahakan kalian fokus untuk mencari armor yang lengkap Sehingga saat kalian berada di garis depan, kalian tidak lembek dan pastinya akan lebih kuat menerima terjangan peluru yang ditembakkan musuh Oke yang kedua adalah Second Frager Second Frager adalah posisi kedua dalam sebuah tim Jika Entry adalah seorang yang memimpin dan mendapatkan kill pembuka Second Frager adalah pemain yang bertugas untuk membersihkan seluruh tim yang akan hancur Ya bisa disebut Finisher Atau mungkin bisa disebut juga Assassin di dalam game Battle Royale Seringkali Second Frager akan mendapatkan kill terbanyak Karena jarang sekali Entry Frager mendapatkan kill mayoritas Dan kebanyakan hanya memberikan damage Dan damage tersebut akan dilanjutkan oleh Second Frager tersebut Second Frager ini dituntut untuk memiliki skill individu terkuat Khususnya untuk aiming skill Dan juga usahakan kalian fokus untuk mencari senjata tersakit Sehingga kalian dengan mudah menghabisi musuh Dan bisa dengan cepat memback up si Entry Frager Oke yang ketiga adalah Flanker atau Lurker Selanjutnya adalah role yang seringkali memisah diri bersama tim Flanker atau Lurker adalah role yang seringkali mencari informasi dari sangat jauh Role ini dituntut memiliki skill pasif dan harus bermain sangat hati-hati Sebagai Lurker, pemain ini harus bermain pasif dan harus memberikan informasi kepada tim Selain itu, Lurker harus menjadi bala bantuan terakhir ketika musuh tidak berekspektasi dan lengah Istilahnya, Flanker memberikan efek sejut kepada lawan Karena Flanker harus memiliki positioning yang tepat Dan harus dituntun untuk bisa mengambil posisi yang tidak diperkirakan oleh lawan Dan tentunya, kalian juga harus memiliki skill dan koordinasi yang baik di dalam tim Agar tidak salah paham dan mengakibatkan mati konyol Oke yang kepat adalah Anchor Anchor adalah salah satu role yang sangat jarang muncul Karena jarang ada strategi yang membutuhkan Anchor Tugas Anchor adalah bermain dengan sangat pasif dan seringkali berdiam saja Selain itu, Anchor biasanya berada di posisi paling belakang dan menjaga sudut belakang Ataupun memberikan bantuan dari jauh Role ini bisa juga disebut dengan Sniper Role ini juga harus menuntut seorang agar bisa jago menggunakan Sniper Mungkin salah satu alasan role ini jalan digunakan Yaitu susahnya untuk mendapatkan senjata Sniper terbaik seperti AWM Apalagi dengan Skop x8 Pastinya cukup sulit dan beresiko Karena harus berhubut dengan player lain Dan juga, jika di Free Fire Senjata AWM merupakan senjata paling langka dan harus ambil dari Airdrop Oke, yang kelima adalah Support Support adalah role yang jarang sekali digunakan tetapi cukup penting Support seringkali harus mengalah dalam load Dan membawa banyak perbekalan seperti Granat ataupun Mad Kid Tugas Support adalah memberikan bantuan dari jauh maupun dekat Serta memberikan bantuan moral Dimana memberi support kepada kawan agar timnya menang Support harus bermain proaktif Dan harus selalu membaca situasi Support juga harus memiliki sikap yang sabar dan tidak emosian Serta harus cepat tanggap dalam merevive teman yang kenok Nah, itulah beberapa role yang penting di dalam game Battle Royale Role-role ini sangat penting untuk membentuk strategi pertarungan ketika bermain Jika kalian ingin menjadi pro player Kalian wajib untuk mempelajari dan mengenali skillmu Cocok dengan role apa? Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Jangan lupa untuk like, subscribe, share seperti biasanya Dan oke, putrakan tuntut diri dan see you next time Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax